Intro Gue yakin, Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah untuk hidup gue. Gue gak boleh menyesali keputusan yang udah gue ambil. Surat pengunduran diri. Uuuh... Mbak Bim! Mbak Bim! Mbak Bim! Lihat! Nay! Kamu jadi jual semua aset dan saham Restoran Amane Group? Bukan cuma jadi. Udah! Aku pasang ketemu sama Nota Ice sama yang jual, eh sama yang beli. Udah tangan-tangan. Habis ini kita bisa langsung ambil alih. Oke, Jack. Yang penting kita bisa ambil alih segera. Tapi, keputusan saya sudah bulat, Nay. Enggak, enggak bulat. Enggak, belum. Masih kotak. Masih jajanan genjang. Masih trapezium. Enggak, enggak bulat. Enggak, Mbak. Mbak Prima. Kita masih bisa nyelamatin Oke Jack. Mbak. Mbak. Ibu Prima. Ibu Prima. Waduh. Gawat sekali. Oh my God. Orang baru itu mau bikin kantor Oke Jack jadi gedung berikat. Dan kantor yang lama akan direbuhkan. Orang baru itu. 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 Sebelum ada kepastian Oke Jack diambil dari perusahaan Anda. Saya mohon Anda punya etika sedikit ya untuk enggak masuk sembarangan ke kantor Oke Jack. Loh, saya cuma survei lokasi sama arsitek saya. Supaya dia punya gambaran nantinya seperti apa akan membangun Oke Jack yang baru. Oke. Untuk beberapa waktu kedepan Oke Jack masih di bawah manajemen saya. Jadi apapun yang Anda lakukan harus di bawah persetujuan saya. Kalau masih ada yang bicarakan, mari kita pulang nanti. Silahkan. Gimana Bu? Keren banget kan? Sangat futuristik. Mungkin Ibu berniat untuk memilih salah satu lantai di gedung Oke Jack kita yang baru. Saya sama sekali enggak tertarik. Saya lebih suka bangunan kantor Oke Jack yang sekarang. Oh iya. Saya lupa. Ibu Prima kan udah mengundurkan diri. Jadi tadi percuma dong saya ngomong begitu ya. Kamu hati-hati ya kalau bicara Tommy. Jangan sampai rencana ini hanya rencana perusahaan kamu tempat bekerja. Tidak akan terlaksesikan. Loh, loh, loh. Memang kenapa? Kami emang sudah merencanakan dengan matang untuk proses pembangunan Oke Jack yang baru. Ya, siapa tahu nanti akan ada yang mengambil alih semua saham Oke Jack. Ini suat-suatnya. Dengan modal sebesar ini, bisa memiliki 100% kepemilikan saham di Oke Jack. Good. Berarti kalau gitu saya minta tolong MOI-nya segera dibuat. Biar saya bisa cepat-cepat tantangan. Kamu yakin, Nay? Yakin. Banget. Halo, Nay. Halo, Mbak Prima. Mbak, Mbak Prima belum tanah tangan suat pengunduran diri kan? Ya, saya baru mau akan tanah tangan. Mbak, jangan, Mbak. Ini aku abis ketemu B.O.D. Dan sekarang aku lagi ngurusin MOU buat pembelian saham Oke Jack. Kita satu langkah lagi bakalan bisa balikin Oke Jack ke tangan kita. Bismillah ya. Tapi Nay... Halo? Nay? 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 Oh, iya, iya pak. Sekarang? Oke, baik. Saya segera kesana. Nah, nggak apa-apa juga. Nanti lagi. Gue dipanggil B.O.D. Pasti ini ada hubungannya sama keputusan Naya beli semua saham Oke Jack. Oke. Gue harus bantu Naya. Gue nggak akan biarin Naya sendirian memperjuangkan Oke Jack. Barusan saham Oke Jack sudah diambil oleh Amanah Group. Saya lebih setuju Oke Jack menjadi bagian dari Amanah Group. Karena selain bisnis mereka kuat, Amanah Group juga merupakan karya anak bangsa pak. Lagi pula pak, sepertinya investor asing kemarin punya niat yang tidak baik. Maksudnya? Maksudnya? Hebat. Ini sangat tidak baik. Untung saham Oke Jack tidak jatuh ke tangan mereka. So? Sekarang Oke Jack menjadi bagian dari Amanah Group. Apakah kamu masih mau menjadi bagian dari bisnis ini? Terima kasih sudah menonton!